Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Oke, terima kasih teman-teman sudah membeli produk saya yang bernama Vidskype 2.0 Dimana video ini untuk yang pertama ya tentang Vidskype Di dalam video ini saya tidak akan menjelaskan secara teknikal dari penggunaan Vidskype Namun saya akan menjelaskan beberapa menu dan bagian yang ada di dalam Vidskype Oke, jika teman-teman sudah login di dalam Vidskype Disini teman-teman akan menemui sidebar kiri ya Disini ada dashboard, kemudian campaign Teman-teman juga bisa menambahkan campaign baru Disini add campaign, kemudian ada tutorial bahasa Inggris Yang dimana tutorial ini diberuntukkan untuk user Vidskype dari CVZoo Kemudian ini adalah link support dari Vidskype secara langsung kepada developer dari Vidskype Dan ini adalah menu yang ada di dashboard utama dari main bar di dalam Vidskype Ada new campaign, campaign list, kemudian tutorial, bonus, dan support disini Kemudian disini ada campaign list teman-teman Dimana ini adalah jumlah campaign dan view-nya sudah ada Kemudian disini ada tombol untuk menginstall WP plugin dari Vidskype Vidskype Kemudian disini jika saya membuat campaign baru Jika saya membuat campaign baru Saya akan menemukan tampilan seperti ini Dimana di dalam Vidskype dashboard editor dari campaign Vidskype ini Di sebelah kiri ada campaign setupnya Dan di sebelah kanan ada tampilan preview, live preview dari Vidskype Disini teman-teman tinggal menambahkan beberapa menu Kemudian, sorry, menambahkan beberapa elemen Kemudian disini teman-teman bisa tinggal menambahkan beberapa video ads atau elemen lain Yang ada di dalam Vidskype Misalkan disini dipilih elemen seperti ini Kemudian disini ada testimonial generator Dimana testimonial generator ini adalah fitur dari versi pro Kemudian ini adalah fitur versi pro juga Scarcity bar dan optin form Kemudian disini Jika teman-teman Balik lagi ke dalam dashboard ya Kemudian disini jika teman-teman ingin melihat list campaign-nya Tinggal masuk di campaign atau campaign list disini ya Disini teman-teman bisa masuk di bagian campaign list Dimana disini teman-teman akan melihat campaign yang sudah teman-teman buat Dimana disini teman-teman tinggal generate HTML Ada sidejack, ada copy URL, share to social media, statistik, edit campaign, dan delete atau remove campaign disini Kemudian untuk teman-teman yang menggunakan fitur agency disini Bisa menambahkan user lain disini ya Di bagian user Dimana teman-teman disini tinggal menambahkan user saja Entah pro atau basic terserah teman-teman Kemudian disini jika teman-teman ingin menambahkan Menambahkan atau mengganti password barunya disini Di bagian profile Ini dia disini Tinggal mengganti saja passwordnya Kemudian Jika teman-teman ingin mengintegrasikan Usign dengan FitskyP Tinggal menambahkan APK dari Usign Kemudian Jika ingin mengintegrasikan Google Sortner URL Dan bitlay disini Tinggal menambahkan kredensial dari Google Sortner dan bitlay Disini semuanya sudah jelas Dan setelah video ini teman-teman akan saya ajarkan Beberapa teknikal tutorial Mulai dari membuat campaign Memaksimalkan video teman-teman Di dalam FitskyP juga Akan saya jelaskan semuanya di dalam tutorial Yang akan saya buatkan selanjutnya Oke terima kasih Dari saya itu saja dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!